Salam, ini adalah seri bahasan analisa dan fakta bersama Lisman Sumarjani. Selamat mengikuti. Sampai jumpa. Selamat mengikuti. Selamat mengikuti. So that's breaking news as of today. 12 billion messages a day from Telegram. But, you know, I think a lot of people would like to ask you, what is the point of Telegram when in a world where there are so many other messaging platforms? It's a good question, but, you know, to put it simply, it doesn't matter how many other messaging apps are out there if all of them suck, right? So, which one suck for you? For me and for most of my team, WhatsApp suck most. We actually started as a... I would say WhatsApp sucks. Absolutely. Telegram adalah aplikasi ciptaan Papel Durof yang telah diinstal di 570 juta smartphone. Sejak awal pandemi virus corona, aplikasi ini menjadi lebih populer dari sebelumnya. Aplikasi ini dianggap sebagai salah satu dari sedikit platform komunikasi yang dapat mengimbangi produk dari Silicon Valley. Jutaan pengguna beralih tahun ini dari WhatsApp ke Telegram. Tapi, Telegram bukan hanya WhatsApp dengan akar yang berbeda. Layanan ini menyebut dirinya sebagai platform yang berada di luar jangkauan negara dan otoritas, di mana setiap orang dapat menulis dan membuat klaim apapun semua yang mereka inginkan. Ini menarik para ahli teori konspirasi seperti gerakan Querdenker Jerman, ekstremis sayap kanan, pengadari narkoba, dan penipu. Pemalsu menggunakan aplikasi untuk menjadikan kartu vaksinasi COVID-19 palsu. Agen narkoba menggunakannya untuk menjual semua jenis obat. Kejahatan direncanakan dan dilakukan secara terbuka dan terlihat di Telegram. Aplikasi ini telah menjadi setara dengan Darknet di Saku Anda. Setiap platform internet dihadapkan pada pertanyaan tentang kapan harus menarik garis dalam hal kebebasan berekspresi dan konten terlarang. Setelah pemilu Amerika Serikat berakhir, Twitter memutuskan untuk melarang Donald Trump menggunakan Twitter untuk jangka panjang. Dan Facebook meningkatkan tindakan kerasnya terhadap pidato kebencian. Namun, Telegram Durop bagaimanapun hanya sporadis menghapus konten Donald Trump. Pihak berwenang tidak berdaya karena Durop menorak pemerintah manapun mengakses data pengguna. Dia telah membuat jaringan perusahaan yang tidak jelas yang sulit ditembus dan membuat akses pemerintah semakin sulit. Pepatah lama yang mengatakan internet adalah tempat tanpa hukum benar-benar berlaku untuk Telegram. Durop telah mendaftarkan perusahaannya di Kepulauan Virgin dan Belize. Saya sendiri bukan penggemar berat gagasan negara, katanya kepada New York Times pada tahun 2014. Pelayanan lain bekerjasama dengan pihak berwenang dalam menanggapi permintaan peradilan. Namun, selama bertahun-tahun, Jaksa Jerman bahkan tidak tahu alamat mana yang harus digunakan untuk menghubungi Telegram. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah menerima tanggapan dari perusahaan ketika mencoba mencari tahu siapa yang berada di balik akun yang melakukan kejahatan. Dan Telegram bangga dengan fakta itu. Menulis di situs webnya, Hingga hari ini kami telah mengungkapkan nobite data pengguna kepada pihak ketiga termasuk pemerintah. Dari sudut pandang hukum, Telegram sejauh ini seperti benar-benar bebas dari hukum. Meskipun politisi di seluruh dunia telah mencoba untuk mengatur perusahaan internet selama bertahun-tahun, aturan tersebut hampir tidak bisa menyentuh aplikasi Telegram. Undang-undang penegakan jaringan Jerman yang mengharuskan Facebook, Youtube, dan Twitter untuk menghapus konten ilegal atau berbahaya yang dilaporkan kepada mereka sebelumnya tidak berlaku untuk Telegram. Beberapa orang menyebut pria 36 tahun itu sebagai Zuckerberg Rusia karena ia mendirikan V-Contacte sebagai klon Facebook Rusia pada tahun 2000-nya. Namun investasi terbarunya jauh lebih signifikan. Telegram yang bisa dibilang sebagai layanan messenger paling berbahaya di dunia. Sebuah kasus dari Desember 2011 memberikan petunjuk tentang bagaimana dia menanggapi permintaan pemerintah. Tahun itu Rusia mengalami protes anti-Kremlin terbesar sejak akhir Uni Soviet. Dan kampung halaman Durop di St. Petersburg juga menyaksikan 10 ribu orang turun ke jalan menentang kecurangan pemilu dan kembalinya Vladimir Putin ke kursi kepresidenan. Durop masih menjadi pemilik jejaring sosial V-Contacte klon Facebook berbahasa Rusia yang memiliki lebih dari 100 juta pengguna pada saat itu. Pemerintah Rusia tidak senang dengan fakta bahwa kelompok oposisi telah mengorganisir protes menggunakan jejaring sosial. Badan Intelijen Domestik Rusia, FSB menuntut agar Durop menutup kelompok tersebut. Tetapi alih-alih mematuhi perintah tersebut ia menerbitkan surat dari Dinas Intelijen di Twitter bersama dengan foto yang menunjukkan seekor anjing dengan tudung menjulurkan lidah. Tiga hari kemudian, petugas bersenjata dengan pasukan polisi khusus Rusia Omon muncul di pintu apartemen mewahnya. Mereka sepertinya ingin mendobrak pintu kenang Durop kemudian dalam sebuah wawancara dengan milik panik. Dia mengintip petugas melalui monitor interkomnya tetapi menolak untuk membuka pintu. Mereka pergi setelah satu jam. Anekdot itu menandai awal pertempuran Durop dengan pemerintah Rusia dan perjuangan digital modern Rusia melawan elit kekuatan lama. Ini juga merupakan legenda tentang proses pembuatan telegram. Ketika pasukan keamanan berdiri di luar pintunya, dia mengklaim, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki saluran komunikasi yang aman dengan saudaranya. Jadi dia harus membuatnya. Tak lama kemudian, pekerjaan pembuatan telegram dimulai dan aplikasi ini siap diluncurkan pada Agustus 2013. Tapi pemerintah Rusia belum selesai dengan Durop. Pertama, ia diselidiki atas dugaan insiden kecelakaan lalu lintas. Dan kemudian, seorang pengusaha yang dekat dengan Kremlin membeli saham di V-Contacted. Durop menolak untuk menyerahkan data pengguna Ukraina yang memprotes Presiden Ukraina saat itu, Viktor Yakunovic, ke Dinas Rahasia FSB. Dia diberhentikan dari perusahaannya sendiri dan meninggalkan negara asalnya beberapa hari kemudian. Dia berkeliling dunia seperti pengembara dengan paspor dari Sinkit dan Nevis di Karibian yang dia beli seharga 250 ribu dolar. Dia akan memposting foto pemberhentiannya dari Pestat Telegram di Barcelona hingga rapat kerja di Castile, Italia. Dia sering mengunjungi Jerman di mana dia akan berbicara di konferensi teknologi di Munich dan Berlin. Termasuk juga saat ke Indonesia dan ke Bali. Bertahun-tahun kemudian, dia akhirnya menetap di Dubai. Pengusaha seperti dia dibebaskan dari pajak di Teluk. Yang penting baginya bahkan saat ia mendirikan Telegram. Dia dikritik oleh LSM dan penggiat hak azasi manusia saat di Dubai. Namun Durop merasa aman dan nyaman saat bertemu dengan Putra Mahkota Dubai dan berfoto bersama dengannya di atap gedung pencakar lalu. Satu hal aneh adalah perihal kantor perusahaan. Walaupun katanya ada kantor Telegram terletak di lantai 23, Tower A Menara Kazim di Dubai. 6 pintu mengarah ke lorong berlantai marmer. Pintu coklat dengan nomor 2301 di atasnya milik kantor Telegram. Tidak ada tanda atau bel untuk menunjukkan penyewa. Juga tidak ada respon terhadap beberapa ketukan di pintu yang terkunci. Di bawah meja, resepsionis mengatakan dia belum pernah melihat siapapun masuk ke kantor dalam 3 tahun dia bekerja di sana. Ini sangat aneh. Kami bahkan tidak memiliki kontak dengan mereka. Tidak ada. Tetapi dia mengatakan bahwa Telegram terdaftar di sistem. Banyak hal lain yang masih diselimuti misteri. Bahkan jumlah karyawannya pun tidak jelas untuk waktu yang lama. Dalam kesaksian video pada Januari 2020, Durop mengatakan kepada pengadilan Amerika Serikat bahwa ada 25 hingga 30 orang bekerja di tim Inti Telegram. Namun ada satu nama penting di perusahaan yang diketahui kakak laki-laki Fafel, yaitu Nikolai Durop. Yang bertanggung jawab atas teknologi tersebut. Seorang anak ajaib yang mulai membaca pada usia 3 tahun. Yang melanjutkan menyelesaikan dua dokter dalam matematika. Termasuk satu yang ia peroleh dari Universitas Bonn di Jerman. Seperti Fafel, Nikolai juga tertalik dengan pemograman sejak kecil. Kakak beradik ini dibesarkan di St. Petersburg. Dibesarkan oleh ayah yang berprofesi sebagai profesor dan ibu yang berprofesi sebagai dosen. Visi Durop untuk aplikasi ini adalah menjadi platform di mana sebanyak mungkin orang dapat berkomunikasi dan berbagi informasi secara bebas. Dan tidak ada yang bisa mempengaruhinya, bahkan pemerintah. Telegram sering menawarkan fitur ramah pengguna lebih awal dan lebih baik daripada persaing. Hal-hal seperti stikar lucu. Telegram menawarkan enkripsi ujung ke ujung jauh sebelum WhatsApp mengambil langkah itu. Secara singkat, membuatnya mendapatkan reputasi sebagai aplikasi obrolan favorit kelompok teroris ISIS. Yang sangat penting untuk pertumbuhan telegram dalam beberapa tahun terakhir adalah fungsi yang memungkinkan untuk grup dan saluran. Dalam grup, baik publik ataupun pribadi, hingga 200 ribu orang dapat mengobrol satu sama lain. Sementara saluran memungkinkan pembuat untuk menyebarkan pesan mereka ke jumlah pelanggan yang tidak terbatas. Di WhatsApp, sebaliknya, grup dapat mencakup paling banyak 256 anggota yang sejalan dengan strategi anak perusahaan Facebook untuk tidak menjadi ruang punggung. Kasus menarik adalah perihal saluran telegram berik Attila Hilma, penulis buku masak vegan dan ahli teori konspirasi sayap kanan dari Jerman. Menunjukkan bagaimana kritik terhadap tindakan virus corona dapat mengarah pada teori konspirasi menuju radikalisasi ekstrimis sayap kanan. Hilman membagikan konten dari saluran yang penuh dengan antisemitisme, fantasi pengusnahan, dan pemulihaan kekerasan dan nazi. Anehnya, kemudian, saluran Hilman tidak bisa lagi dijangkau dari perangkat seluler yang menjalankan sistem operasi apel ataupun kongel. Pemblokiran telegram atas saluran ekstrimis sayap kanan semacam itu adalah pengecualian utama. Karena telegram hampir tidak pernah melakukan intervensi, telegram telah menjadi pusat ideologi konspirasi dan konten ekstrimis sayap kanan di web. Bahkan teroris dapat menjadi pahlawan di telegram, seperti yang saat ini dapat dilihat di Amerika Serikat. Berbagai saluran telegram, ada yang merayakan seorang Texas berusia 28 tahun bernama Coleman B. Yang baru-baru ini ditangkap setelah ia menggunakan ponselnya untuk mengirimkan ancaman. Mereka yakin bahwa dia berencana untuk melakukan penembakan di Walmart. Ketika mereka menggerbak apartemennya, mereka menemukan senjata, amunisi, dan bendera berlambang asli. Grup dan insiden seperti ini telah membuat aplikasi pesan durop mendapat julukan terorgram. Beberapa saluran termasuk instruksi untuk membuat bom, membuat senjata, atau membuat ramuan beracun. Satu kelompok yang juga memiliki sel di Jerman telah dikaitkan dengan lima pembunuhan teroris sayap kanan di Amerika Serikat dari revolution Chemnitz dan old school society. Anies Amri, teroris yang membunuh 12 orang ketika dia mengendarai truk ke pasar natal Berlin pada tahun 2016, mengobrol melalui telegram dengan teroris negara Islam di Libya sebelum serangannya. Telegram adalah rumah bagi hampir setiap pelanggaran yang bisa dilakukan di internet. Pedagang senjata ada di saluran, seperti juga orang-orang yang menawarkan uang palsu dan data yang diretas. Beberapa kelompok yang berfokus pada manipulasi pasar keuangan memiliki daftar keanggotaannya dalam enam angka di saluran tersebut. Karena banyaknya kelompok narkoba di telegram, polisi Berlin membentuk tim khusus untuk menangani perdagangan narkotika, kelompok membawa pesan, dan sejak itu mengidentifikasi lebih dari 100 jaringan pengedar di Berlin saja. Beberapa diantaranya dengan anggota lebih dari 20 ribu. Berbeda dengan darknet di mana pembeli harus mengetahui alamat pasar gelap tertentu, penawaran terlarang sangat mudah ditemukan di telegram. Telegram mengatakan bahwa konten ilegal tidak diizinkan di aplikasinya, tetapi implementasi aturan itu masih kurang. Kementerian dalam negeri Jerman telah lama mengklasifikasikan telegram sebagai saluran bermasalah. Hukum nasional baik Jerman ataupun Eropa tampaknya tidak berarti untuk orang-orang ini. Namun, di negara-negara yang represif, aplikasi yang sama seringkali menjadi salah satu senjata paling efektif yang tersedia untuk gerakan prodemokrasi seperti yang ada di Hongkong, Iran, dan Belarusia. Ketika puluhan ribu orang turun ke jalan-jalan di Mins pada Agustus 2020 untuk memprotes kecurangan pemilu, saluran telegram Nexta dengan cepat menjadi instrumen terpenting gerakan tersebut. Diktator Alexander Lukashenko memblokir akses selama berhari-hari ke situs web dan layanan pesan. Tetapi, Pavel Durok memastikan bahwa telegram tetap online. Pada saat itu, tim di belakang Nexta termasuk blogger Roman Protasevich. Nexta menghitung lebih dari 2 juta pelanggan selama protes massal pada Agustus 2020. Saluran tersebut adalah yang pertama menerbitkan gambar kekerasan brutal yang dilakukan oleh pasukan keamanan terhadap monster. Citra telegram yang saling bertentangan ini menimbulkan pertanyaan di mana tepatnya posisi Pavel Durok secara politis. Di masa lalu, ia lebih condong ke arah libertarianisme. Dunia berubah terlalu cepat untuk diikuti oleh para pembuat undang-undang yang pernah menulis. Karena itu, lanjutnya, akan lebih baik di dunia abad ke-21 untuk menghindari regulasi sama sekali. Pandangan seperti itu tampaknya konsisten dengan praktiknya yang hampir tidak melakukan apapun untuk mencegah konten ilegal dan ekstremis di telegram dan secara terbuka menolak semua penyekoran. Ada kemungkinan bahwa di masa depan, permodalan akan lebih menjadi faktor penentu jalur yang dipetakan oleh telegram. daripada upaya pemerintah untuk mengatur layanan. Pengiklan dan investor menginginkan lingkungan yang ramah. Buruk juga harus berhati-hati dalam merusak berbagai hal dengan Apple dan Google. Karena ia membutuhkan toko bagi aplikasi mereka untuk tetap relevan. Aplikasi obrolan Parler menunjukkan apa yang terjadi jika Anda berada di sisi buruk mereka. Penyerbuan gedung kapitol oleh pengikut Donald Trump pada bulan Januari diorganisir menggunakan aplikasi Parler. Dan segera setelah itu baik Apple ataupun Google membuang platform obrolan Parler dari toko aplikasi mereka yang pada dasarnya menghancurkan jangkauan dan signifikasi Parler. Pavel Durop harus berhati-hati jika ingin menghindari nasib seperti itu. Sampai jumpa di seri selanjutnya. Kami hadir mingguan secara rutin. Silahkan subscribe agar Anda tidak ketinggalan dari analisa dan fakta kejadian di sekitar kita. Salam! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!